Saudara TNI menyampaikan keberatannya kepada KPK atas pendetapan tersangka Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alfyandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto. Pupom TNI menyebut TNI punya aturan sendiri untuk proses hukumer Henry dan Letkol Afri. Komandan Pusat Polisi Militer Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko menyebut pihaknya keberatan atas pendetapan tersangka kepada dua prajurit TNI aktif dalam kasus suap di lingkungan Basarnas. Keduanya adalah Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alfyandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto. Puspom TNI menyebut untuk anggota militer memiliki ketentuan dan aturan hukum sendiri sehingga pendetapan tersangka oleh KPK dinilai menyalahi ketentuan. Keduanya akan memutuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat hukum ini tersebut akan ditetapkan sebagai persangka. Karena saya tahu hukum ini sudah cukup. Dari tim kami terserang keberatan, kalau itu ditemukan sebagai persangka khususnya untuk yang militer. Karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference, ternyata statement itu berluar bahwa ketentuan visi maupun kapasarnas mas jahat-mas 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 jahat. Sementara itu KPK menyatakan kilaf dan meminta maaf kepada rombongan petinggi TNI yang menyambangi KPK. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengakui ada kekeliruan dalam koordinasi pendetapan tersangka Kepala Basarnas Marsikal Madia Henry Alfiendi dan Letkol Afri Budi Cahyanto di kasus suap di lingkungan Basarnas. KPK menyebut jika ada keterlibatan TNI dalam kasus korupsi, maka harus diserahkan kepada TNI. Ketika ada melibatkan militer, maka sipil harus menyerahkan kepada militer. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kekeliruan ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan kedepan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat pendagang hukum yang lain dalam upaya penanganan pemberantasan tindak pidana korupsi.